you need it kenyang sense and prepositions kita bahas latihannya yang part five number one I have no objections to your attending the conference the entire week ini for to by atau with yang mana jawabannya number one apa tapi udah enggak apa enggak jelas apa ini jawabannya number one coba saya tunjuk Rianika Figara dengar suara saya ya Pak apa jawabannya number one B4 ya betul B4 tahu gitu loh kalau nggak ditunjuk kok enggak jawab kenapa sih ya betul B4-4 yang tarik selama selama seminggu penuh ya betul for number two this meeting is mandatory and it does not matter if you want to attend or not apa ini nomor dua jawabannya apa better because I prefer therefore saya tunjuk nih kalau nggak ada yang jawab therefore therefore itu merapat ini tuh tidak hati tidak wajib dan tidak masalah jadi kamu ingin untuk dan orangnya nggak nggak pas nih kalau therefore oleh karena itu kamu ingin datang atau tidak apa itu ya ini yang betul yang apakah 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 artinya apakah kamu mau datang atau tidak itu ya ya ini yang betul yang artinya apakah oke next number three the moment the announcement was made the start started talking the consequences of the news gampang ini amatnya number three see apa sih apa sih apa betul jadi the staff started talking about gitu ya para staff mulai berbicara mengenai konsekuensi konsekuensi dari berita itu nggak betul see about next number four the tension of the the office is caused by the problem city check and John only ameni emang atau between apa nomor majatnya between oh bedanya bikin dengan emang kan emang artinya diantara bikin artinya diantara kenapa pilih bikin bukan emang bedanya apa sih bikin sama emang ada yang bisa menjelaskan bedanya emang dengan bikin omong lebih dari dua Pak ya omong itu diantara banyak itu ya kalau bikin diantara dua sebetulnya yang bisa juga lebih dari dua tapi asal sudah pasti atau sudah misalnya disebutkan namanya boleh pakai bikinnya tiga orang Jake John and Jimmy only tiga orang tapi disebutkan namanya boleh pakai bikin ini apalagi dua orang ini ya jadi ini slash between one more next number five the other sweeping in line for my pizza interview I email clients from my phone up any besides well these ya dish where worshipping wit the well artinya Wet ketika bes occasions kata sementara Entendara Wawancara fisah saya saya di HP itu ya atau dari HP oke good number six TV and retired I can take the trip to Afrika I have dream of four years number six yang mana ini nomor 6 saya tunjuk kalau nggak saya enggak ikh dede dengar suara saya apa jawabanmu yang berseks-mebi-e now it's nggak ada now it's itu salah bukan mana ikh dede jangan salah lupa di tebak lagi ngomong itu enggak ada salah bisi atau di-bi-bendet-bendet juga nggak ada yang ada itu yang si now dead ini ada kalau bended benten now which tuh nggak ada yang ada itu now the cardnya karena sekarang karena itulah sekarang karena saya retired itu pensiun sekarang karena saya pensiun saya bisa ambil perjalanan ke Afrika yang sudah saya impikan selama bertahun-tahun itu artinya now dead ini yang betul artinya sekarang karena gitu kalau now which would then beth itu nggak ada salah itu seven edes nativet the 1950s that an effective vaccine for the virus was found not it was not tipe-tipe dengan jenis apa ini setnya nomor 7 kalau nggak tahu ya dikira-kira aja coba Siti perwaning sih denger suara saya denger kok ya apa ini setnya nomor 7 for nah bukan until and until until ya not until itu artinya tidak sebelum itu not until bukan sampai atau tidak sebelum tahun 1950-an virus vaksin yang efektif untuk virus itu virus tersebut ditemukan sebelum 1950 itu belum ditemukan not until tidak sebelum jenis atau baru pada 1950 itu artinya antil yang untuk not until itu suaranya baru pada nomor 8 nomor 8 during her lunch hour she was waiting at her desk at her eyes close meditating gampang ini apa nomor 8 apa catnya dikosur eyes close with her eyes close by her eyes close to get her eyes close yang mana during her lunch hour selama waktu istirahat makan siang selama waktu makan siang dia duduk di bangunnya titik-titik matanya tertutup bermeditasi apa ini with 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 her eyes close dengan matanya tertutup dengan mata tertutup gitu lah with her eyes close meditating bermeditasi ya next number 9 sekarang dengan being shy being shy he would not say anything if someone asked him a question directly and then he would not share apa ini being shy ini alasan he would not say anything because well unless with her apa jawabnya number 9 sindi latifah sindi latifah dengar suara saya sindi latifah iya pak apa jawabnya number 9 yang apa because yang abikos ini kalau abikos enggak logis because itu artinya kan karena maksud being shy karena malu dia tidak akan mengucapkan apapun karena seseorang meminta bertanya kepadanya secara langsung ya enggak enggak logis karena malu dia tidak akan bicara apapun karena seseorang bertanya secara langsung kepadanya dan kemudian dia akan salah ini kalau abikos tidak logis unless 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 itu artinya Pak Riki unless artinya Pak kecuali kalau kecuali kalau betul karena malu dia tidak akan berkata apapun kecuali kalau seseorang bertanya kepadanya secara langsung dan kemudian dia akan ya kecuali kalau ini logis kalau unless kecuali kalau number 10 not the that's Eric take care of central reservations but he also runs the marketing department gampang ini apa only only ya pasangannya but also bukan not only not only but also disini but he also enggak apa-apa tapi ini betul only itu memang pasangannya ya bukan not yet atau not how tapi not only ya number 11 he did not need to turn on the heat it was already hot in the room apa ini gampang ini alfira julkarnain bengar suara saya bengar suara saya apa jawaban ini e apa e because because coba kita masukkan kesini logis gak we did not need to turn on the heat kita tidak perlu menyalakan pemanas karena sudah panas di ruangan ini logis gak kalau because logis gak logis ya berarti betul memang ada banyak because nomor 12 consumers have become more interested in green energy because of the for the environment because of interest thoughts concerns ini masalah mana yang paling pas interest thoughts concerns atau isus coba trianika figara tapi sudah saya suruh saya suruh lagi biar siap terus meskipun sudah saya suruh tetap harus siap terus ya karena tetap saya suruh lagi trianika denger suara saya dengar pak apa jawabannya eh eh interest deluk kok interest the moso because of interest for the end minat interest minat ya atau ketertarikan tertarikan pada lingkungan bukan konsumen telah menjadi lebih tertarik pada energi hijau Karena titik-titik terhadap lingkungan Karena titik-titik pada lingkungan Bukan minat Salah ini Concern Concern itu artinya kepedulian Karena kepedulian mereka terhadap lingkungan Supaya tidak mencemari lingkungan Para konsumen sekarang itu lebih suka energi Joglin energi Karena tidak merusak lingkungan Ya betul yang sih concern Artinya kepedulian Next, number 13 We had better diversify our investment There is another world wide economic crisis Apa ini siapnya? Nomor 13 Jawabannya Pak Iinur Dengar suara saya Iinur Dengar Pak Apa jawabanmu? Si after Si after Ini artinya we had better Kita sebaiknya diversify Diversify itu maksudnya Menyebarkan Jangan cuma satu tempat Tapi di beberapa tempat Menyebarkan investasi kita Titik-titik Ada Krisis Ekonomi dunia lagi Apa tadi? After Setelah ada krisis dunia Kok setelah ada Krisis ekonomi dunia lagi? Enggak ini Add better itu sebaiknya Jadi itu saran Sebabnya kita itu menyebarkan investasi kita Misalnya Jangan hanya investasi di bidang Minyak Misalnya minyak bumi Jangan lento Tapi mungkin investasinya di minyak bumi Di telekomunikasi Aro-IT Di Bahan Pokok Itu jadi misalnya ada krisis ekonomi Misalnya minyaknya Harganya naik Misalnya minyaknya Misalnya Apa namanya Bahan pokok Naik minyak Apa Turun gitu ya misalnya Ada barang-barang yang Turun terus kita Kacau Masih ada Investasi di satu bidang yang menguntungkan Jadi kita sebaiknya Diversifan Bukan after Salah kalau yang si after Apa yang betul? A in case In case itu artinya In case itu artinya Seandainya Seandainya Untuk jaga-jaga itu in case Atau Artinya siapa tahu Kita sebaiknya menyebar Investasi kita Siapa tahu Ada Krisis ekonomi dunia lagi Jadi gak tahu nanti akan ada krisis atau enggak Tapi untuk jaga-jaga Sebaiknya kita Diversify Menyebar In case ini yang betul Next Number 14 Sung Sung Jun Was planning to relax As well as Work Titik-titik His business trip to Australia Work apa Well for Wissler Jiring Work apa ini Coba Sundari Sutrasna Dengar saya Sundari Awal jawabannya Kalau salah jawabannya Before Salah ini kalau For For his business trip For itu kalau diikuti waktu Artinya selama Tapi ini kan His business trip Untuk Apa Perjalanan bisnisnya ke Australia Enggak lah Masa untuk Sung Jun Berencana Sung Jun Berencana untuk bersantai Sekaligus bekerja Untuk Perjalanan Enggak lah Salah ini Kalau For Enggak logis Mana yang betul Tavana Dengar saya Atau Sundari Mau perbaiki Jiring 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 For Selama Selama Perjalanan bisnisnya Ke Australia Jadi selamat Dia itu Melakukan Perjalanan Ke Australia Australia Dia itu Akan bersantai Sekaligus Bekerja Jiring 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 Sindi Latifah Nah yuk Harusnya kan tadi sudah Dikerjakan Ketika saya tanya gini Harusnya langsung bisa Yang kalau saya apa Dan Enggak salah Dan ini kan kalau kita membandingkan Dua hal, yang satu lebih Dari yang lain pakai dan More beautiful than Kalau ini enggak gitu Enggak ada bentuk komperatif, enggak pakai Dan ini salah Kalau ada bentuk komperatif More beautiful, more expensive Atau faster Atau better gitu Baru pakai dan, ini kan enggak ada Bentuk gitu Enggak ada bentuk komperatif, enggak usah pakai Salah Sindi Coba Alvira lagi Alvira dengar saya Ya Pak Apa ini, siapa ini Menurut saya Yang Si Kok bisa si lho Apa alatannya Kok bisa so So itu artinya apa Alvira So artinya apa Jadi 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 Kan enggak logis Kalau kayak gini kok isinya jadi Mas KP penerbangan ini Menawarkan free meal senting Gratis makan dan minum Untuk All domestic flags All domestic flags Semua penerbangan domestik dalam negeri Jadi That one does not Yang itu Tidak Kok jadi ya Aneh Mas KP penerbangan Beres Sedangkan Sedangkan Nah kalau sedangkan logis Mas KP penerbangan ini Menawarkan makan dan minum gratis Untuk semua penerbangan dalam negeri Sedangkan yang itu Tidak Tidak menawarkan Makan dan minum gratis Maksudnya Beres ini yang betul Yang logis Kalau Den apa So Ya enggak logis Beres artinya Sedangkan Yang itu Tidak Kan logis Ya oke yang part 5 Sudah selesai kita bahas Ada pertanyaan Sebelum kita ke part 6 Ada pertanyaan enggak Kalau tidak ada Sekarang kita Ada enggak Kalau tidak ada pertanyaan Sekarang kita lanjutkan part 6 ini ya Kalian kerjakan dulu sih Saya akan kirimkan soalnya ini ke gerbuan Nanti silahkan dibuka Terus dikerjakan Ini ada 6 nomor Nomor 1 sampai 6 Tapi ini ada teksnya juga Kan ini melengkapi teks Jadi 6 nomor Waktunya saya kasih 10 menit ya Lebih lama Karena ada teksnya Nah saya kirimkan soalnya Terus 10 menit kalian kerjakan Terus nanti kita bahas Oke part 6 Nomor 1 Well A lot of people say That they are not interested in fishing Because it is a boring hobby Dt It continues to be popular worldwide Apa ini Ever so nor atau more over Yang lukis yang mana TBC or D Apa ini siapnya Elian Yafi dengar suara saya Elian Yafi Wah Kok gak respond Fitri Nurul dengar saya Fitri Nurul Hidayah Iya pak Apa jawabannya Iw ever pak Ever itu apa artinya Iw ever ini apa Namun pak Namun Logis gak kalau namun Lot of people banyak orang bilang Bahwa mereka tidak tertarik mancing Karena itu adalah hobi yang mempusatkan Namun Mancing itu Terus Populer Di seluruh dunia Logis gak kalau namun Fitri Logis gak kalau namun Iya pak Iya betul Siapannya A A w ever Kalau yang lain-lain Ini gak logis So itu sehingga Moreover Selain itu Oh gak logis Namun karena ini kan bertentangan Kontras A w ever itu bertentangan A w ever itu bertentangan A w ever itu kontras Katanya mancing itu gak menarik Namun Terus Populer Di seluruh dunia Kan bertentangan Jadi however Next Number two When you are fishing When you are fishing You don't have to worry about There are no emails to write And you can just sit there As long as you work Relaxing and thinking about whatever you work Apa ini You don't have to worry about apa Kalau kita lagi Kalau kita lagi mancing itu Kita kan Santai aja Gak perlu khawatir Tentang Ditik-ditik Tentang apa Ini A Deadlines A Deadlines Ya betul Deadlines Kita gak usah mikir Deadlines Tugas ini Deadlines Tanggal Hari Rabu Gak usah mikir gitu Kalau matanya Masanya Sate Itu maksudnya ya Ya betul Number two A Deadlines Next Number three It doesn't have to be a titik-titik hobi Some people go fishing with a big group of friends Jadi Mancing itu tidak harus menjadi titik-titik hobi-hobi yang apa Karena kan orang Some people Orang-orang itu Mancing Pergi-mancing Dengan sekelompok teman Dengan teman-temannya Jadi Mancing itu Tidak harus merupakan hobi yang titik-titik Hobi yang apa Kan kita bisa Be famous Ya gak nyambung loh Kalau famous Sorry Can even think about nothing Mancing itu gak harus merupakan hobi yang titik-titik Kan kita bisa mancing bareng teman-temannya Rame-rame Kalau famous ya Gak nyambung dengan Dengan kalimat Famous kan terkenal Bukan Bukan famous Apa Saatnya 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 Apa Lonely 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 yang si Lonely itu artinya Lonely itu apa Artinya Kalau lonely itu sendirian Tapi kalau lonely Kesepian Jadi mancing Kalau orang mancing itu Enggak harus kesepian Karena kan bisa ngajak Mancing Atau mancing bareng teman-temannya Ini kan logis Ya betul yang Lonely Next Number four Sekarang It was great Ini sudah Tidak Tekstnya Dengan yang tadi It was great That I'm writing This letter As we have discussed At line We have been looking Into your Compliance Apa ini It was with great That I'm writing Dengan penuh Saya menulis Surat ini Penuh apa We regret We regret Artinya apa Regret Regret itu apa Regret itu bisa Verb Artinya menyesal Bisa juga Non Artinya penyesalan Kalau ini Non It was with great Regret Dengan penuh Penyesalan Atau Dengan sangat Menyesal Saya menulis Surat ini Ini kan Apa namanya Penulakan Penulakan Seseorang Pemerintahan Seorang Jadi awalnya Untuk Supannya Dengan menyesal Kami sampaikan Bahwa Dengan menyesal Atau It was with great Regret Dengan penuh Penyesalan Betul yang Di regret Next Number five Unfortunately We have discovered Quite a few Inconsistences In your Story Our investigation During Despite Well Or Disex Nomor lima Apa Saatnya Coba Tavana Indana Dengar Saya Tavana Dengar Pak Wajar Eh Pak During During Artinya Selama Selama Ya Fokus Tidak Kalau selama Sayangnya Kami menemukan Ini tadi kan Ada orang Yang mau Nuker Barang Ceritanya Orang Komplain Satu Beli Barang Disini Kok Ini Terus Dengan Menyesal Kami Satu Surat Ini Sayangnya Unfortunate We have Discover Kami Telah Menemukan Beberapa Ketidak Konsistenan Dalam Ceritaan In your Story Dalam Cerita Anda Atau Dalam Apa Yang Anda Sampaikan During Our Selama Invest Penyelidikan Kami Logis Enggak Kalau During Selama Ya Berarti Betul Ini Jadi Ada Orang Komplain Mau Nuker Barang Tapi Sama Pihak Tokonya Ditolak Awong Kamu Sering Gak Konsisten Alasan Pertama Terus Yang Ini As a Result We have No Evidence Of Wrong Doing And TTR Closing The Case Jadi Bukan Karyawan Kami Yang Salah Memang Anda Itu Orang Nyeril Rewell Banyak Berkeluh Banyak Complain Apa Nomor 6 As Result We have No Evidence Of Wrong Doing And They Are Closing The Case Apa Nomor 6 Isti Isti Komaria Dengar saya Isti Komaria Dengar Apa Apa jawabannya Yang Logis Saya So So Itu Apa Artinya Jadi Jadi Atau Sehingga As a Result Akibatnya We have No We have Found No Evidence Kita Tidak Menemukan Bukti Wrong Doing Bukti Kesalahan Dan Sehingga Dan Jadi Sehingga Are Closing The Case Menutup Kasusnya Jadi Ini Ada Orang Menukur Barang Setelah Diselidiki Ternyata Ceritanya Tidak Konsisten Akibatnya Atau Dengan Demikian Kami Tidak Menemukan Bukti Kesalahan Di Bihak Kami Sehingga Kami Kasusnya Kami Tutup And So Betul Nomor Betul So Ya Dengan Demikian Unit 8 Conjunction And Proposition Sudah Selesai Kita Bahas Sebelum Kita Ke Unit 9 Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Sebelum Ke Unit Belum Pak Kalau Enggak Ada Pertanyaan Kita Lanjutkan Unit 9 Modification Saya Jelaskan Dulu Modification Itu Dari Kata Modify Artinya Menjelaskan Jadi Kita Akan Belajar Beberapa Kata Misalnya Dua Kata Satu Kata Menjelaskan Kata Yang lainnya Itu yang Akan Kita Bahas Yang Pertama Determiners Determiners Itu adalah Kata Yang Menunjukkan Apakah Sebuah Noun Itu Tertentu Atau Tidak Tertentu Determiners Determiners Ada Articles Contohnya A And The Articles Kemudian Ada Possessive Pronoun Kalau Possessive Pronoun Sudah Kita Bahas Ini Masih Ingat Possessive Pronoun Apa Itu Atau Contohnya Apa Possessive Pronoun Itu Disini Ada Possessive Pronoun Contohnya Possessive Yang Menunjukkan Milik Pronoun Itu Kata Ganti Kata Ganti Yang Menunjukkan Milik Terus Quantifiers Penunjuk Jumlah Penunjuk Jumlah Terus Numerical Adjectives Ini Juga Menunjukkan Angka Jumlah Demonstrative Adjective Terus Kita Bahas Ingat Contohnya Demonstrative Adjective Contohnya Des Demonstrative Demonstrative Adjective Demonstrative Menunjuk Bisa Ini Itu Itu Ya Demodify Noun Tadi Menjelaskan Jadi Artikel Atau Posessive Pronoun Atau Contival Ini Menjelaskan Noun Contoh Yang Yang Pertama She Bought A Car Bonus Car Ini Car Itu Mobil Ini Berarti Noun Kata Benda Ini Menjelaskan Car Kalau Cuma Car Gitu Kan Gak Jelas Tapi Kalau Car Sebuah Mobil Itu Berarti Ini Mobil Itu Car Itu Indefinite Artikel Berarti Tidak Tertentu Eh Sorry Ya Indefinite Artikel Tidak Tentu Bisa Mobil Yang Mana Soja Jadi Car Ini Ini Menjelaskan Car Ini Banyak Artikel Jadi Saya Bilang Artikel Soalnya On The Next My Book Was Published Last Week My Book Book Itu Noun My Itu Possessive Pronoun Berarti Ini My Menjelaskan Book Kalau Cuma Bukan Tidak Jelas Bukunya Siapa Tapi Kalau My Book Buku Saya Berarti My Menjelaskan Book Berarti My Ini Modify Book Atau My Ini Possessive Pronoun Dia Menjelaskan Noun Book Tadi Kan Possessive Pronoun Dan Lain Modify Noun Menjelaskan Itu Maksudnya Berikutnya All Employees Are Required To Attend The Meeting Semua Karyawan Diminta Menghadiri Rapat Contifier Ini All Contifier Yang Menunjukkan Jumlah Semua Berarti Menunjukkan Jumlah Kalau Employees Itu Berarti Cuma Berapa Menunjukkan Jumlah Juga Jadi All Disini Menjelaskan Employees Employees Itu Karyawan Atau Para Karyawan Berarti Ini Non All Ini Contifier Yang Menjelaskan Non Employees Next The President Like The Proposal First Itu Juga Numerical Adjective Angka Sifat Yang Menunjukkan Angka First Proposal Berarti Proposal Pertama Nanti Ada Second Ada Kedua Third Ketiga Dan Seterusnya Jadi First Ini Numerical Adjective Dia Menjelaskan Noun Proposal Berikutnya I think We should Go with This Option Option Ini Noun Artinya Pilihan Ini Kata Benda This Ini Demonstrative Adjective Yang Menjelaskan Option Pilihan Ini Ini Menjelaskan Pilihan Berikutnya Adjective Adjective Modify Nouns And Come Before Or After Noun Adjective Kata Sifat Itu Menjelaskan Noun Kata Benda Dan Adjective Itu Bisa Muncul Sebelum Noun Atau Sesudah Noun Tentu Nomor Canadian Products Canadian Itu Adjective Products Itu Noun Canadian Disini Menjelaskan Produk Canadian Produk Produk Kanada Menjelaskan Produk Jadi Canadian Adjective Menjelaskan Non Produk Dan Disini Adjective Muncul Sebelum Non Biasanya Memang Adjective Muncul Sebelum Non Tapi Kadang-kadang Bisa Juga Adjective Muncul Setelah Non Contohnya Non Adjective Non Adjective Non Posiblenya Menjelaskan Precaution Tapi Muncul Setelah Non Catatan Adjective Never Agree In Number With Noun Kira-kira Artinya Adjective Itu Tidak Ada Bentuk Plural Adjective Itu Bukan Noun Jadi Tidak Ada Bentuk Plural Yang Ada Bentuk Plural Nya Cuma Noun Itu Pun Noun Yang Countable Yang Bisa Dihitung Kalau Uncountable Tidak Bisa Dihitung Jadi Contohnya Hidup Three Week Holiday Three Week Ini Adjective Ini Jadi Tidak Bisa Di Plural Tidak Ada Three Week Holiday Salah Not Three Week Holiday Sekali Lagi Three Week Adjective Adjective Tidak Ada Bentuk Plural Jadi Tidak Bisa Di Pluralkan Kalau Three Week Holiday Ini Salah Itu Ya Kalau Cuma Three Week Tidak Paka Holiday Itu Bukan Adjective Itu Ada Bentuk Plural Tiga Minggu Three Week Itu Bisa Tapi Kalau Three Week Holiday Liburan Tiga Minggu Adjective Karena Ini Modify Menjelaskan Holiday Jadi Three Week Adjective Tidak Ada Bentuk Plural Pluralnya Gitu Ingat Kalau Liburan Tiga Minggu Bukan Three Week Holiday Tapi Three Week Tanpa S Contoh Lagi He Carried Two Large Files Large Itu Juga Adjective Artinya Kan Besar Maka Tidak Ada Bentuk Plural Yang Largest Tidak 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 Dua Yang Di Plural Filenya Kalau Memang Plural Lebih dari Satu Itu Files Tapi Largunya Besar Tidak Ada Bentuk Plural Berikutnya Adverb Adverbs Modify Adjective Adverbs Prebus Inal Frases Or Sentence Oke Kita Bahas Satu Per Satu Adverb Itu Modify Menjelaskan Adverb Itu Bisa Menjelaskan Verb Kata kerja Bisa Menjelaskan Adjective Kata sifat Bisa Menjelaskan Adverb Kata kerja Apa Adverb Itu Keterangan Keterangan Jadi Adverb Ini Tiga Ini Dulu Coba Kita Pahami Adverb Bisa Menjelaskan Verb Kata kerja Bisa Menjelaskan Adjective Kata sifat Bisa Juga Menjelaskan Adverb Yang Lain Contoh Si Right Skillfully Right Skillfully Ini Menjelaskan Right Skillfully Adverb Berarti Disini Adverb Menjelaskan Dia Menulis Dengan Penuh Terampilan Dengan Terampil Catatan Linking Linking Verbs Like Sound Feel And Sim Are Followed And Adjective Biasanya Verb Itu kan Di Adverb Seperti Ini Setelah Verb Terlalu Adverb Seperti Contoh Lain Misalnya He drives The car Carefully Setelah Verb Carefully Adverb Biasanya Segitu Tapi Kalau Verb Berupa Linking Verb Linking Verb Berhubungan Dengan Indra Sound Kedengarannya Berhubungan Dengan Telinga Feel Rasanya Berhubungan Dengan Perasaan Sim Nampaknya Berhubungan Dengan Mata Linking Verb Seperti Ini Bukan Diikuti Adverb Tapi Diikuti Adjective Contoh He seems Tight Bukan He seems Tightly Itu ya Seems Itu Linking Verb Maka Dia diikuti Adjective Tired Artinya Capek Dia nampak Capek Nampaknya Dia capek Next Ini Extremely Adjective Biasanya Berakhiran Dengan Li Selfly Terus Tiredly Ini Adjective Biasanya Berakhiran Dengan Ini Extremely Juga Adjective Ini Adjective Thinker Ini Noun Adjective Menjelaskan Noun Jadi Quick Ini Menjelaskan Thinker Atau Yang Quick Itu Thinkernya Ini Tapi Yang Extremely Extremely Ini Kan Adject Yang Extremely Ini Quick Menjelaskan Quick Artinya He is An Extremely Quick Thinker Dia Adalah Pemikir Yang Luar Biasa Cepat Yang Luar Biasa Cepat Yang Cepat Thinkernya Pemikir Jadi Saya Ulangi Quick Ini Adjective Dia Menjelaskan Noun Thinker Extremely Ini Adverb Dia Menjelaskan Adjective Kan Adverb Bisa Menjelaskan Adjective Tadi Adverb Itu Menjelaskan Verb Bisa Menjelaskan Adjective Bisa Menjelaskan Adverb Yang lain Juga Bisa Berikutnya He works Painfully Slowly Painfully Adverb Slowly Juga Adverb Disini Adverb Menjelaskan Adverb Yang lain Painfully Menjelaskan Slowly Yang Painfully Itu Apanya Slowly Berikutnya It is A difficult task To finish Even For an expert Jadi Adverb Bisa juga Menjelaskan Prepositional Phrase Ini For an expert Ini Prepositional Phrase Prepositional Phrase Adalah Prasa yang Diawil Dengan Preposition Preposition Itu Kata Depan In On At Termasuk For By From To With Banyak Sekali For Ini Prepositional Kalau For An expert Berarti Prepositional Phrase Prasanya Di Adverb Event Ini Adverb Disini Event Menjelaskan Prepositional Phrase Bahkan Untuk Seorang Ahli It is A difficult task To finish Itu adalah Tugas Diselesaikan Bahkan Untuk Seorang Yang Ahli Itu Ya Jadi Event Bahkan Menjelaskan Foreign Expert Adverb Menjelaskan Prepositional Risk Berikutnya Basically Secret Because He was not Bad In Basically Adverb Dia Menjelaskan Satu Klaus Ini Secret Jadi Adverb Adverb Bisa Menjelaskan Adverb Prepositional Adverb Menjelaskan Sentence Satu Kalimat Jadi Secret Because He was not Tidak Ini Satu Kalimat Basically Adverb Menjelaskan Satu Kalimat Berikutnya Pada Dasarnya Dia Berhenti Karena Dia Tidak Dibayar Cukup Gajinya Enggak Seberapa Banyak Dia Berhenti Note Catatan Even Though Words Like Friendly Costly Deadly And Lively And With Le Ending They're Adjectives And Not Adverb Tadi Saya Bilang Adverb Itu Biasanya Berakhiran Dengan Le Contohnya Ben Boleh Slowly Extremely Skilled Boleh Ini kan Adverb Tapi Kata-kata Seperti Friendly Costly Deadly Lively Ini Meskipun Berakhiran Dengan Le Tapi Ini Bukan Adverb Tapi Adjective Friendly Artinya Ramah Cosly Mahal Deadly Mematikan Lightly Hidup Ini Adjective Ini Meskipun Berakhiran Dengan Le Berikutnya Prepositional Phrases Tadi Saya Bilang Prepositional Phrases Adalah Frasa Yang Diawal Dengan Prepositional Di sini Prepositional Frases Modify Noun Or A Verb Prepositional Frases Itu Bisa Menjelaskan Noun Dia Juga Menjelaskan Verb Contoh We Always Eat Lunch At Restaurant Near The Office Jadi Yang At Restaurant Di Restaurant Itu Apanya Eat Nya Ini Makan Nya Kami Selalu Makan Siang Di Restaurant At Restaurant Ini Prepositional Frases Dia Menjelaskan Verb Eat Near The Office Ini Juga Prepositional Frases Ini Menjelaskan Menjelaskan Restaurant Restorannya Itu Noun Tandari Prepositional Frases Bisa Menjelaskan Noun Bisa Menjelaskan Verb Disini Near Dekat Kantor Itu Prepositional Frases Yang Menjelaskan Restaurant Contoh Lagi Please Complete The Form In Pen In Pen Ini Prepositional Frases Ini Menjelaskan Complete Menjelaskan Complete Complete Itu Lengkap Ini Berarti Verb Please Complete Lengkapilah Tolong Lengkapi Atau Isilah Formuler Ini In Pen Artinya Dengan Bolpan Tapi Disini In Pen Ini Prepositional Menjelaskan Complete Menjelaskan Ya Itu Saja Penjelasan Untuk Ini Modification Ada Pertanyaan Sebelum Kita Kelatihan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Sekarang Latihan Yang Part Fahini Sama Kayak Biasanya Saya Akan Kirim Soalnya Di Grup B A Nanti Silahkan Duka Kemudian Silahkan Dikerjakan Tunggu Sebentar Saya Akan Kirim Soal Ini Di Grup Lian Soal Veterans Lihat 위 Lihat Sama Lan Tunggu Lihat Lihat